Seperti pembuat batik yang ternyata banyak mengalami kesulitan, mereka banyak investasi di waktu dan kesabaran dan teknik dan kewarnaan, semua itu membutuhkan proses. Kita juga membuat dokumenter ini ternyata membutuhkan proses. Proses itu membuat semua menjadi lebih berarti dan menjadi lebih inspirasional. Salah satu kesulitan dalam tahap awal adalah pendekatan, di mana para penggajian batik ini kan tidak terbiasa dengan kamera. Sementara kita dalam penggalian informasi dan data ingin langsung melakukan riset visual di mana percakapan dan obrolan langsung direkam. Salah satu caranya adalah saya berusaha menjadi salah satu seperti mereka lah. Jadi merasakan gimana sih jadi pembatik itu. Saya juga belajar obatik, dan lainnya tahu, oh begini toh rasanya jadi pembatik. Salah satu kendala untuk mengatur syuting film dokumenter ini sebenarnya paling utama sih narasumber ya. Narasumber kita kan ada para pembatik, terus batik pesisiran, batik kraton, karena untuk menatur jadwal narasumber itu kan tidak mudah. Mereka juga punya schedule sih, kadang ada yang keluar kota, ada acara, dan kalau kita mau minta izin mengeluarkan untuk foto atau apalah itu, kalau mereka bilang tidak bisa, yaudah tidak bisa. Benarnya sama, cuman bedanya kalau kuncongan itu kan alami, bahannya alam. Proses pewarnaan batik gentongan itu dilakukan dengan bahan-bahan alami, dan hanya diturunkan melalui proses yang rahasia secara turun-temurun. Karena itu tidak boleh di-share informasi yang rahasia, maka kita harus mengambil gambar secara candid, diem-diem, dan ya pura-pura. Pura-pura nggak nyalain kamera, sebenarnya kamera nyala. Tapi karena nggak bisa terus terang, akhirnya kan proses itu nggak berjalan lancar ya. Tiba-tiba gambarnya hilang, dan orangnya nggak mau di-interview kan. Jadi agak pusing lah kita gimana usahain cara untuk dapetin gambarnya. Banyak kendala. Meskipun akhirnya bisa sih, itu ajaib lah. Kalau penasaran dengan apa sebenarnya yang terjadi di balik pembuatan batik Indonesia, nonton dokumenter ini. Sub indo by broth3rmax